Shalom saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini Agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan Sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat Kencan dengan Tuhan Minggu 7 April 2024 Bacaan dari kitab Amsal bab 22 ayat 1 Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Thomas Alva Edison pernah mengatakan Orang bisa berhasil bila memiliki satu inspirasi yang hebat dan 99% kerja keras Ada 1300 jenis barang yang tercatat sebagai hasil penemuannya Dan yang paling terkenal adalah penemuan lampu pijar Melihat hasil penemuannya orang pasti tidak menyangka bahwa ia pernah dikeluarkan dari sekolah Setelah 3 bulan mengikuti pelajaran di kelas Ia dikeluarkan karena dianggap tidak mampu mengikuti pelajaran Pada usia 11 tahun ia bekerja sebagai penjual surat kabar di stasiun kereta api Di stasiun itu ia membuat sebuah laboratorium kecil Dan disitulah ia mulai menciptakan barang-barang yang sangat berguna bagi dunia saat ini Nama Thomas Alva Edison tercantum sejajar dengan sederetan ilmuwan kelas dunia lainnya Thomas Alva Edison adalah seorang tokoh legendaris di dunia IPTEC Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Hukuman yang diterima Haman adalah kemenangan dan kebebasan bagi seluruh bangsa Yahudi Mengingat peristiwa bersejarah itu umat Yahudi selalu merayakan hari raya Purim Di hari pertama hari raya itu kitab Esther dibacakan Ketika nama Haman dibacakan orang-orang akan menangis Karena Haman adalah nama yang penuh noda di mata bangsa Yahudi Namun nama Esther dan Mordecai menjadi harum sepanjang masa Dan tercatat dalam buku sejarah sebagai seorang pahlawan besar Nama Esther dan Mordecai menjadi harum di mata bangsa Israel Sedangkan nama Haman menjadi nama yang jahat Seperti arti namanya yaitu Bintang Esther telah menjadi bintang yang bersinar indah bagi bangsa Yahudi Esther menjadi salah satu pahlawan wanita bagi bangsa Yahudi Namanya disejajarkan dengan tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang baik Dan menjadi berkat bagi banyak orang Seperti Heno, Nuh, Musa, Yusua, Daud, Petrus, dan Paulus Sebaliknya nama Haman sejajar dengan nama tokoh-tokoh yang jahat Seperti Kain, Fir'aun, dan Isabel Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Setelah membaca kisah di atas yang menjadi bahan perenungan bagi kita adalah Apakah kelak kita akan meninggalkan nama yang harum atau nama yang jahat? Yang pasti setiap kita tentu ingin menjadi orang yang meninggalkan nama yang harum Kesan yang baik dan kenangan yang indah Untuk itu marilah kita hidup seturut firman Tuhan Yang dibarengi dengan ketekunan dan kerja keras Untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang Seperti pernyataan Thomas Alva Edison Bahwa untuk memperoleh keberhasilan dibutuhkan inspirasi dan kerja keras Jika kita ingin menjadi orang yang meninggalkan nama yang harum Lakukanlah hal-hal yang baik dengan sikap yang takut akan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus Aku rindu menjadi orang yang berguna bagi keluarga, pekerjaan, dan pelayananku Mampukan aku memberikan yang terbaik dalam hidupku Agar kelak bisa meninggalkan nama baik Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih